Intro Oke balik lagi di channel Prasetyard Langsung aja kita akan bahas Kapten untuk game week keempat kali ini Masih sama yakni anda Halan, Harry Kane, Mohamed Salah dan juga Gabriel Jesus Kali ini saya akan langsung aja bahas Tentang calon kapten pilihan Yakni 4 main Nah data yang akan saya jabarkan itu bersumber dari Understat.com Ada Skwaka dan juga WhoScored.com Langsung aja kita bahas yang pertama Ada Mohamed Salah Dengan jadwal yang ijo-ijo besok melawan Bournemouth Kemudian bermain 3 kali Udah mencetak 2 goal dan 1 asis Goal kemarin melawan MU melalui cendulan Kemudian expected goalnya itu bertambah Atau meningkat dari minggu kemarin Yang cuma 0, sekian Sekarang dia memiliki expected goal Yakni 1,08 Itu menunjukkan progress dari Mohamed Salah Ketika dia menciptakan peluang di depan gawang Kemudian ada peningkatan juga di expected asisnya Dari kemarin yang jauh di bawah ini Itu sekarang dia memperoleh poin sekitar 1,22 Itu sangat memberikan sinyal bahaya Dan gak heran kalau dia Bakalan jadi top captain di game week keempat Lagi Setelah minggu kemarin dia juga Kemudian udah mencetakkan 7 tendangan 3 on target dan kemudian 4 shot of target Dan akurasinya 43% Serta rating dari semua itu Itu mendapatkan rating sebesar 7,16 Nah buat kalian yang melihat pertandingan ketika melawan MU Dan berencana mengkaptenkan Mohamed Salah Itu yang gak ada pertanyaan Emang dia bener-bener berbahaya Masih menjadi salah satu andalan Nah bahayanya ketika kalian gak punya salah Dan gak kaptenin dia Itu sangat krusial Karena Dari tahun-tahun kemarin Itu salah bener-bener jaminan Untuk mendapatkan poin Itulah kenapa dia selalu menjadi top captain di FPL Oke lanjut aja yang kedua Ada Gabriel Jesus Dengan match besok melawan Fulham di home Di Emirates Saya rasa dia bakal jadi Top captain Untuk big four Dengan penampilan yang Kurang beruntung Kalau menurut saya Di pertandingan kemarin Melawan bond mood Itu Bukan berarti dia gak bakalan jadi andalan lagi Untuk kita Dengan liga permainan Dan menciptak Dua gol dan tiga asis Menurut saya ini sangat impressive sekali ya Dia juga salah satu Atau bisa dibilang Pengecah rekor ownership tertinggi di FPL Yakni 80% lebih Itu artinya Dari 9 juta sekian pemain FPL Itu 80% nya Punya Gabriel Jesus Jadi bayangin Kalau misalkan kalian gak punya dia Kemudian dia gacor Gimana merosotnya tim kalian Nah disini dia berhasil Meningkatkan expected goal nya Itu sebesar 2,17 Gak heran karena Benar-benar dia sangat berbahaya Apalagi dengan Tiga permainan dan Tiga gol Dua gol dan tiga asis Nah kemudian Expected asis nya Itu dapet 0,98 Dengan permainan mobile nya Gak heran kalau dia Sering jadi Ibaratnya sebagai pemantul Oleh karena itu Kemarin terbukti Odegaard lebih sering Di kotak penalti Ketika ada cutback Oke kemudian Dari tendangan Ke gawang Dia berhasil mencetak Tiga on target Dan empat Shot of target Untuk akurasinya 43% Dan dari total itu semua Dia mendapatkan rating 7,77 Nah ini bisa jadi Opsi Penting bagi kalian Next Yang kedua Lagi-lagi Kita ada Harry Kane Kemarin Cetak satu gol Sangat-sangat Dramatis ya Dengan permainan Spurs yang Memprihatinkan Khususnya di bawah pertama Itu benar-benar Gak banget Namun Di bawah kedua Banyak peluang Dan Beruntung Dia bisa cetak Satu gol Disini Dia bermain Tiga kali Besok melawan Nottingham Forest Away Asis masih 0 Kemudian Expected goalnya Itu 1,88 Artinya Dia Ada progress Dan juga Bakal Di salah satu Mesin goal Mesin ini Kemudian Expected Assisnya Itu sebesar 0,99 Dengan permainan Yang melebar Yang sekarang Dia perankan Itu Dia sering Membagikan bola Kepada Son Hyung Min Namun Dari dua Pertandian ini Kalau kalian Nonton Spurs itu Son benar-benar Egois Son benar-benar Pengen Menjadi top score lagi Nah itu Jadi masalah Bagi Kane Karena dia Jadi Gak dapet Moment Untuk cetak Gol Dan Berhasil Konversi peluang Nah dari Tiga game Dia berhasil Cetak Lapan Tendangan Kemudian Lima Tendangan Kegawang Dan Shot of target Tiga kali Dan Mendapatkan Shot akurasi Sebesar 62% Dari total Statistik itu Semua Dia berhasil Mencatatkan Rating Sebesar 73,5 Oke Kemudian Yang terakhir Ada Erling Haaland Dengan Permainan City Yang Kewalahan Di babak Pertama Namun Dia berhasil Step up Di babak Kedua Terbukti Dia berhasil Cetak Gol Namun Sayang Banget Kemarin Cuma Satu Padahal Beberapa Kali Dia Dapat Peluang Bersih Di depan Gawang Dengan Match Besok Melawan Crystal Palace Itu Bisa Jadi Opsi Bagi Kalian Karena Di Kemarin Kemarin Malam Itu City Baru Aja Mengadakan Persahabatan Dengan Barcelona Dan Dia Juga Main Nah Masalahnya Adalah Besok Lawan Crystal Palace Dan Nottingham Stasun Villa Itu Jaraknya Enggak Seminggu Seminggu Lagi Itu Jadi Tiga Harian Tiga Atau Empat Hari Setah Lima Hari Jadi Ada Jeddah Yang Lebih Pendek Nah Kita Analisis Dua Match Awal Halan Bermain 70 Menitan Ketika City Sedang Unggul Nah Namun Ketika Dia Atau City Masih Butuh Dia Atau Dalam Posisi Ketinggalan Halan Dimainkan Sampai Benar Benar Dia Bisa Ngejar Ngejar Goal Nah Kita Bisa Ambil Kesimpulan Bahwa Halan Ini Bakal Main Full Jika City Benar Benar Butuh Dia Misalkan City Udah Leading 2-0 Atau 3-0 Saya Yakin Dia Bakal Ditarik Lebih Cepet Oke Langsung Kita Bahas Bermain Tiga Kali Mencetak Goal Tiga Kali Dan Asis Satu Kali Kemudian Yang Lumayan Impresif Ini Expected Goal Yaitu 3,90 Ini Bener Bener Tinggi Banget Gak Heran Karena Dia Sering Banget Di Depan Gawang Dan Pergerakannya Itu Gak Melibar Seperti Pemain Kapten Yang Rekomendasi Baru Atau Kita Bahas Jadi Halan Halan Ini Bener Real Striker Nomor 9 Yakni Nunggu Nunggu Di Depan Gawang Kemudian Expected Asisnya Cuma 0,70 Dan Juga Dia Berhasil Mencatatkan Tendangan Ke Gawang 6 Kali Kemudian Off Target 4 Kali Jadi Totalnya 10 Tendangan Perjobaannya Ke Gawang Musuh Kemudian Untuk Shot Akurasinya Itu Sebesar 60% Dari Total Itu Semua Dia Mendapatkan Rating 7,21 Nah Ini Bisa Jadi Match Yang Tricky Bagi Halan Saya Rasa Banyak Pemain Atau Manager FPL Yang Transfer Out Herling Halan Ketika Match Setelah Melawan Nottingham Forest Karena Apa Saya Yakin Dia Bakal Dirotasi Melawan Nottingham Walaupun Ya Bukan Berarti Dari Awal Gak Start Tapi Kemungkinan Kalau City Unggul Jauh Itu Dia Bakal Ditarik Lebih Cepat Nah Itu Aja Pertimbangan Kalian Untuk Aset Manchester City Itu Rotasi Masalahnya Namun Lagi Lagi Jika Champions League Sebelum Main Itu Masih Aman Kemudian Ya Seperti itu Jadwal Yang Padat Itu Bisa Jadi Opsi Dari Guardiola Untuk Merotasi Pemainnya Jadi Lebih Hati-hati Lagi Ketika Memilih Aset Pemain Manchester City Oke Oke Gitu Aja Video Dengan Rekomendasi Kapten Untuk Game Week Ke Empat Jangan Lupa Share Dan Like Video Ini Subscribe Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.